PD Pasar Jaya terus mengupayakan kebersihan pasar setelah ditemukan peluang pedagang yang positif terinfeksi COVID-19. PD Pasar Jaya siap menutup pasar jika tidak mengikuti protokol kesehatan. Peluang pedagang yang berasal dari Pasar Serdeng, Rawa Kerbau, hingga Perugnas Klendar positif terinfeksi COVID-19. Hal itu membuat PD Pasar Jaya menutup sejumlah pasar itu untuk dilakukan proses disinfektan. Selanjutnya, proses disinfektasi akan dilakukan secara rutin per dua pekan. Selain itu, PD Pasar Jaya akan menyiapkan face shield untuk para pedagang. Pengelola akan menyiapkan sanksi untuk pedagang dan pengunjung yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Memang ini positif, ada yang positif COVID-19, tetapi memang tanpa gejala. Jadi, apa yang dilakukan kami dari Perumda Pasar, sebenarnya kita langsung melakukan, sebenarnya hari itu, setelah itu kita melakukan penutupan satu hari untuk melakukan penyemprotan. Dan pedagangnya langsung oleh puskesmas setempat dan wilayah di bawah, bisa isolasi mandiri, juga ada yang dirawat di beberapa rumah sakit, di rumah sakit durian sawit untuk yang Pasar Klender. Jadi, memang, nah ini yang tadi saya juga minta, kenapa saya minta sampaikan ini juga ke masyarakat, saya meminta para pengunjung dan kemudian para pedagang, tolong bantu kami untuk membantu kita semuanya, patuhi protokol COVID yang sudah kita terapkan di pasar. Jangan sampai nanti kita berkunjung tanpa masker, misalkan seperti itu. Karena kita benar-benar ingin semua proses ekonomi setelah COVID ini, mulai-mulai menggeliat pemulihannya. Jadi, harapannya tidak ada pasar yang kemudian akhirnya diketemukan sebagai pusat dari penyebaran COVID berikutnya. Pemirsa pasar menjadi satu di antara tempat yang dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran virus corona. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa mengurangi risiko penyebaran di pasar. Sejumlah kasus pedagang pasar yang positif terinfeksi virus corona membuat Pemprov DKI akan memberikan pengawasan yang ketat. Upaya disinfektasi secara berkala akan diterapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pedagang dan pembeli. Penyemprotan disinfektan diharapkan dapat membuat aktivitas jual-beli berjalan normal. Selain itu, petugas juga berharap agar pengunjung dan pedagang mengikuti protokol kesehatan. Tik penyemprotan yang dilakukan di semua areal pasar mulai dari lantai 1, 2, dan 3. Pangkalan tenis dan di areal lingkungan, jalan lingkungan seputar wilayah pasar. Disinfektan pasar kali ini kita menggunakan satu unit water mist. Sementara anggota merapat ke pasar menggunakan kuda besi. Gubernur DKI Jakarta, Alis Beswedan, menyatakan siap menutup pasar untuk sementara jika ditemukan kasus positif virus corona baru. Di semua pasar, dan nanti akan sekarang sudah dijalankan, pemeriksaan sebelum masuk, dan jalur lalu-lalang orang akan diatur supaya satu arah. Lalu yang kedua, bila ditemukan positif, maka pasar itu akan ditutup dulu. Ditutup nanti pengaturannya sesuai dengan kasusnya. Lalu kedisiplinan membuka. Yang membuka tutup pasar sesuai dengan hari ganjir belak. Sementara itu dari Jakarta Selatan, kegiatan jual beli di pasar kebayoran lama berangsur normal setelah diterapkannya protokol kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran pedagang dan pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang belinya enggak ada, yang dagangnya udah ada, banyak kan. Tapi yang belinya enggak ada. Ya takut sih enggak, ya kayak begini-begini aja sih. Pembelinya ya katanya ada yang takut, ada yang enggak. Biasa sih, udah sih. Udah tiap hari dari pertama itu juga udah begini, udah. Kalau untuk selama ini sih belum ada ke peningkatan ya, untuk tingkat keramaian. Dan juga kalau dilihat sih daya belinya juga masih rendah. Karena ya dilihat dari omzet aja, masih kecil juga enggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan kita ya mungkin lumayan, sekarang malah belum sudah terbiasa kita. Kalau di sini selalu disiplin sih. Saya sendiri pakai masker, juga ada hand sanitizer juga. Jadinya emang ya buat biar mencegah lah penyebarannya. Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana mengadakan swap test untuk para pedagang dan pembeli yang ada di pasar agar bisa melakukan tindakan pencegahan jika ada hasil yang positif. Widya Anggita, Ria Sudhaningsi, Gandhi, Kontributor Berita 1 Jakarta.